Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Beberapa saat yang lalu, sekelompok pecinta Jeep Garup Tanah asal Amerika Serikat, Jakarta Amerikan Jeep, telah melakukan sebuah petualangan double garden di daerah pasir hayam Sentul, Jawa Barat. Waktu itu, mereka berpetualang menuju ke desa Cibingbin di atas hutan pasir hayam. Untuk melanjutkan agenda mereka di sana, yaitu memberikan bantuan secara langsung kepada desa Cibingbin dalam bentuk pembangunan sebuah anusola di sana. Mereka pun memulai perjalanan mereka dari daerah Gunung Pacar, naik ke atas menuju desa Cibingbin. Melewati sebuah petualangan pasir hayam yang dipenuhi oleh jalan makadang dan pekit-pekit bebatuan hingga aliran air dan lumpur yang turun dari laran gunung. Sampai akhirnya, mereka menembus batas pintu masuk hutan liar pasir hayam yang jalan terjamah dan tidak ada hati tebal. Benar saja, setelah mereka melalui titik batas sungai pertama menuju kedai, dalam hutan mereka sudah dikejutkan dengan serbuan rintik air hujan yang menandak turun, membasai seluruh permukaan Gunung Pacar termasuk pasir hayam. Di tengah derasnya hujan badai yang turun, air bah pun tak mau tertinggal dalam memberikan pengalaman mendebarkan untuk para petualang Jakarta Amerikan Jeep. Salah satu rekan mereka pun ada yang hampir terseret arus air bah karena salah perhitungan ketika memperbaiki kerusakan di kaki Jeep jaguannya. Mereka semua pun saling bahu-membahu untuk membantu rekannya yang dalam bahaya. Dan di saat semua mobil sukses menahan mobil Hendro, mereka pun memutuskan untuk bermalam di tepian sungai. Hari kedua, petualangan mereka pun tak kalah serunya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan semangat, agar bisa mencapai ke dalam desa Cibingbin dalam waktu yang telah mereka tentukan. Akan tetapi, bertubi-tubi cobaan datang melanda mereka. Dan mobil mereka pun satu persatu berguguran karena masalah teknis di mesin, kaki-kaki, maupun sistem transmisi 4-wheel drive mereka. Dikarenakan cuaca yang sangat tidak mendukung, mereka pun harus mencari jalan lain menuju desa Cibingbin karena jalur awal mereka terputus akibat air bah di hari yang lalu. Di hari kedua ini pun mereka terhadang oleh hujan deras disertai badai es yang membuat mereka memutuskan untuk menyudahi hari kedua mereka dan menambah satu malam darurat di luar rencana awal mereka. Hari ketiga, mereka pun sudah terlalu letih dan kekurangan pasokan logistik karena rencana awal mereka, perjalanan kali itu hanya berdurasi 2 hari 1 malam. Akan tetapi, karena satu dan lain hal, mereka pun harus membatalkan rencana mereka menuju ke desa Cibingbin dan mengutar balik kendaraan mereka untuk kembali ke titik start. Perjalanan balik mereka pun tidak kalah sulit dan menantang. Hingga pada akhir perjalanan mereka, dari total 14 mobil yang ikut hanya tersisa kurang dari 5 mobil yang kembali dengan sempurna. Dan pada kali itu, mereka pun masih menyimpan obsesi untuk mencapai ke desa Cibingbin di lain waktu dan menyelesaikan agenda mereka yang tertunda. Pada kali ini, impian mereka terwujud. Di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, 4 bulan setelah misi mereka yang sempat gagal dulu, kini mereka pun kembali melanjutkan misi mereka menuju ke desa Cibingbin. Mereka kali ini sukses mencapai ke desa Cibingbin untuk melakukan pembukaan sekaligus penyerahan bantuan terakhir berupa musola yang mereka bangun di sana. Ternyata sebelum mereka melakukan perjalanan kali ini, mereka pun memiliki agenda kedua yang akan mereka lakukan setelah mereka selesai berkunjung ke musola desa Cibingbin. Dan setelah mereka semua berjalan kembali menuju mobil masing-masing, mereka pun langsung memulai agenda kedua mereka, yaitu Sour of the Road. Sebuah perjalanan naik off-road melalui trek ringan menuju ke Curug Bidadari. Kita malam ini akan lanjutin perjalanan ke Curug Bidadari dengan melalui trek off-road. Setelah itu kita nanti akan sahur di sana, bareng-bareng. Kalau itu sebelum kita berangkat, kita atas dulu ya. Eh, di atas kepala sini ya. C.A.C, salam satu jiwa! Akan tetapi, kapasitas ringan ataupun berat akan menjadi rancu jika sudah bersentuhan langsung dengan gelapnya malam mencekam di alam bebas. Di saat jeep tombolo sedang berusaha naik ke atas, tiba-tiba suatu hal yang tak terduka pun terjadi. Mobil jeep jagoannya terperosok mundur dan terjungkal menghadap ke langit yang diakhiri dengan adegan terbalik di tengah gelapnya malam hutan desa Cibingbin. Setelah mobil dan para penumpangnya selesai dievakuasi, mereka pun memutar otak. Bagaimana cara yang tepat untuk mengembalikan mobil tombolo ke posisi semula? Akhirnya, mobil gareng yang sudah berada di atas pun kembali mundur untuk menarik bodi samping mobil tombolo dengan winch agar mobil tombolo bisa kembali berdiri tegang. Dan setelah mobil tombolo kembali ke posisi, barulah mereka memulai pengecekan kembali apa saja kerusakan yang terjadi terhadap mobil tombolo. Setelah mobil tombolo dapat berjalan kembali, para penggila Amerikan Jeep tersebut pun melanjutkan perjalanan mereka. Satu persatu, member J.A.J. kembali melewati obstakel pertama tersebut dengan hati-hati agar tidak mengulangi kesalahan tombolo di awal. Dan saat ini pun, mobil Jeep milik Ekomara Punta pun mengalami sedikit kendala dengan sistem transmisinya yang langsung cepat dihadapi dan direparasi agar tidak menunda perjalanan mobil rekan lainnya. Waktu sudah menunjukkan pukul tiga pagi, mereka pun memutuskan untuk berhenti dan beristirah sejenak sambil melakukan sahur bersama. Kemudian ketemu bebatuan, sampai di sungai, sampai di sungai kecil gitu, bebatunya gede-gede, itu pas, kalau nggak salah jam tiga pagi, kita memutuskan untuk beristirahat, untuk menyiapkan sahur. Setelah mereka semua selesai menyantap makan sahur, mereka pun langsung melanjutkan petualangan net off-road mereka kali itu. Sebuah obstakel terakhir sudah menanti untuk mereka hadapi kali ini. Rintangan tersebut adalah menyeberangi sebuah sungai berbatu-batu yang besar yang kemudian disambing dengan tanjakan curam di depannya. Untuk melalui sungai tersebut, mereka pun harus menyingkirkan sebungkah batu besar yang menutupi jalur mereka. Para member J.A.J. pun berbondong-bondong saling membantu untuk mendorong batu besar tersebut agar jeb-jeb jagoan mereka dapat melewati sungai itu. Setelah batu tersebut dapat disingkirkan satu persatu, mobil mereka pun mulai masuk ke jalur air dan mencoba menerabah sungai berbatu tersebut dengan gagah berani. Kendala pun tak dapat terelakan. Bebatuan sungai yang ada di depan mereka memiliki ukuran yang tidaklah kecil sehingga mereka mengalami kesulitan untuk melewatinya. Mereka pun langsung mengeluarkan strap dan kabel seling baja winch mereka untuk menarik jeb mereka masing-masing melaju ke seberang sungai. Jadi kalau melewati trek-trek yang seperti kali dengan ada batu dari pengalaman saya itu kita cara nge-gasnya itu agak sedikit beda. Tidak boleh langsung full harus kita mainin. Gasnya kita mainkan. Jadi nggak boleh langsung injek habis gitu. Karena kalau di injek habis itu langsung slip dia. Karena batunya itu langsung kegerus ya. Tapi kalau kita angkat, kita tekan, angkat, tekan nah itu traksinya dapat terus jadinya. Jadi nge-gerus terus. Tak terasa, langit yang hitam ke lampun kian berubah menjadi biru ketika sang batara surya pun mulai menunjukkan sinarnya dari balik gunung pancar. Mereka pun satu persat berusaha untuk menyeberangi sungai tersebut. Termasuk mobil Pak Dokter yang harus dibantu oleh jeep custom milik Ekomara Gunta karena banyak masalah teknis yang menerpa mobil Pak Dokter. Tahap berikutnya pun tak kalah sulit. Yaitu, menarik mobil Pak Dokter menaiki tanjakan curam dan sampai ke garis finish di lapangan parkir curup bidadari. Seketika itu juga, secara sigap para member Jaj langsung menebar seling baja winds mereka guna melakukan pertolongan terhadap CJ7 Pak Dokter yang terseok-seok di tanjakan terakhir tersebut. Salah satunya termasuk jeep Ekomara Gunta yang memilih untuk menarik CJ7 Pak Dokter dari atas dibandingkan menarik sendiri dari bawah. Tiga kabel seling pun terjulur panjang dari atas menuju ke mobil Pak Dokter untuk menarik bersama-sama dengan sistem double line agar mobil Pak Dokter dapat sampai ke garis finish dan meraih kemenangan bersama-sama di pagi yang cerah itu. Langsung saja, mereka pun merayakan kesuksesan mereka dan merayakan kemenangan ini bersama-sama sambil menikmati pemandangan indah curup bidadari yang menjadi penutup rangkaian acara bakti sosial dan sahur of the road mereka kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama tim CJJ sehingga perjalanan lancar, selamat, sampai tujuan. Om Gareng, silakan memimpin jel-jelnya. Salam, satu jiwa, CJJ! Akhirnya, mereka semua pun dapat merasakan berkat Ramadan tahun ini bersama-sama. Bisi petualangan kemusolah desa Cibingbin yang tertunda beberapa bulan yang lalu kini bisa sukses dan tuntas mereka selesaikan bersama. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.